Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu harapan tidak sama dengan optimisme. Optimisme itu adalah semangat yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan manusiawi saja. Menurut perhitungan saya, sesudah tiga bulan keadaan akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau ternyata keadaan tidak menjadi lebih baik, optimisme itu hilang. Yang muncul adalah pesimisme. Harapan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Harapan itu landasannya adalah iman. Bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Juga kalau kita merasa seolah-olah Allah itu tidak peduli dengan umat manusia. Sudari-saudaraku yang terkasih, spiritualitas semacam itu yang dihayati oleh Bunda Maria menjadi sangat penting bagi kita semua orang beriman ketika kita berada di dalam situasi seperti sekarang ini. Kita berharap bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik di antara kita, pada waktunya nanti juga akan memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan umat manusia. Kita diajak untuk semakin teguh di dalam harapan. Yang terakhir, kita bertanya, apa artinya berharap kepada janji Allah itu? Apakah kita hanya diam saja sampai Allah sendiri kita bayangkan akan melakukan secara langsung campur tangannya di dalam sejarah umat manusia? Harapan kita tidak seperti itu. Ketika kita berharap kepada kita dianugerahkan kekuatan yang dasyat untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan bersama. Oleh karena itu, berharap ketika kita dan seluruh umat manusia berada di dalam keadaan cemas, berarti berani mengajukan pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan supaya keadaan kita sekarang ini di tengah-tengah kecemasan yang melanda menjadi semakin manusiawi? Bukan berbicara, bukan berpendapat, tetapi melakukan sesuatu. Itulah yang sedang dan terus dilakukan diusahakan oleh gereja kita, oleh paroki-paroki kita di Keuskupan Agung Jakarta ini. Dan saya yakin juga dilakukan oleh Keuskupan-Keuskupan dan paroki-paroki di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.